Oke sobat yang ngelir, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada reel terbaru dari Daido Ya sebenernya ada 2 produk sih yang baru Reel Daido Daimos 2 ini Sama joran pasiran atau joran surf dari Daido Mungkin jorannya besok lah gue bahas Sekarang kita bahas Reel Daido Daimos 2 ini Ini dia boxnya Ada fitur, disini ada spek dan ukuran juga Nah pastinya gue dapet reel ini dari Daido nya langsung Dan misalnya kalau lo berminat sama reel ini Nanti lo tinggal cek aja di kolom deskripsi Ada instagram sama marketplace nya dari Daido Vsipteam Yaudah bro, gak usah lama-lama Kita langsung unboxing aja Daido Daimos terbaru Disini ada plastik yang udah kebuka Oke, ini dia reel nya Udah screw in handle Disini kita dapet bonus handle cap seperti ini Dan free handle juga Yang pastinya udah screw in handle Dan gak ada apa-apa lagi bro Oke ini dia reel nya Untuk handle nya kita buka dulu Untuk handle nya kita buka dulu Ini dia Ini aluminium round knob Disini ada pelindung nya Kita coba buka aja Disini pun ada pelindung nya lagi Kita buka lagi Kita buka lagi Gini dia Daido Daimos terbaru Daimos 2 Pancar juga Oke Nampakan reel nya cukup gahar Oh iya Oh iya Disini Daya dia cukup Keliti Dikasih seal bro Di bagian handle nya dikasih seal Seperti ini Kelit dan intem Ini dikasih seal Oke Ya Oke Cukup halus Oke Disini gak pake Anti reverse lever Gak ada tuas Jadi langsung otomatis Seperti ini Langsung nanti reverse Oke Lihat tampilan ya bro Cukup keren Warna silver Seperti ini Gue gak tau ini ada warna apa aja Tapi gue dikirim yang warna Silver gold Seperti ini Untuk body Disini pake grafit Side grid grafit Rotor Pake grafit Ini untuk di bagian Sepulnya Cutting nya bagus Tempat depan Tempat depan Oke Kita coba denger puji drag nya Puji drag nya Menurut gue ini Relatif kecil Gak gede-gede amat Ya Segini nih Ya kecil Kesedeng lah Gak Ngetring Gak gitu nih Ya kecil Kesedeng Coba buka Untuk di bagian Drag knob Udah dipake seal Disini Nah disini udah ada seal nya Seal nya di pinggir Bukan di tengah Tapi di pinggir Hitam disini Nah ini seal nya Disini di kasih Bearing dan seal juga nih Sebenernya bukan Siap buat anti air sih Buat ganja bearing Nah disini Disini ada bearing juga Di atas clicker nya Satu Jadi buat ganja bearing Biar gak Keluar lah Pake seal hitam Disini ada hand Rotor mati juga Biar air gak masuk Biasanya Disini ada seal juga Oke Untuk Di bagian spool Kita liat dulu nih Seperti ini Kita coba buka Di bagian Dragwaster nya Disini Pake bahan Semacam Kanvas Atau Veld Bukan karbontek Di bagian dragwaster nya Karbontek gak kayak gini Cuman ini warnanya hitam Seperti ini Ini semacam Veld loh Veld atau Ya semacam Veld ini Tapi warnanya hitam Bisa kan kalau Veld tuh putih Ini warnanya hitam Ini bukan dari Karbontek Kalau karbontek Biasanya gak Gak seperti ini Untuk Lino Larknya Coba kita buka Terima kasih di bagian line roller, disini pake bearing pastinya, banyak grisnya pula ini udah pake bearing oke kita pasang lagi aja sebenernya gue agak sedikit males buat bongkar-bongkar tapi, ya kita cobalah soalnya masih banyak kerjaan bro masih pada numpuk ini belum beres, datang lagi barang oke lah, kita coba bongkar-bongkar tips aja ya, gak usah bongkar total bro, gue pengen lihat disini ada satu bearing di bagian mine shop clicker disini ada dua karet ini 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 jika disini gua perhatiin ada beberapa shield seperti ini ada 3 shield kecil seperti ini ada 3 di bagian main shaftnya ada 3 biji coba buka deh di bagian rotor di bagian one way, disini gua perhatiin dia ga ada shield lagi tapi shieldnya udah ada di atas di bagian main shaft, disini ga pake shield oke coba buka deh disini ada cover one way plastik ini covernya disini one way nya langsung, dia ga pake leveran lagi ga usah gua buka lah ga usah gua buka oke untuk bagian drive gear dari magnesium seperti ini standar aja standar aja ini untuk bagian pinion gear pake brush atau pake kuningan sebetulnya brush pinion gear seperti ini cuman ga usah gua buka lah kalau gua buka ini ya komiternya standar aja untuk one way nya ga usah gua buka sebenernya kalau gua buka nanti bearing bambunya suka merudul disini ada bearing dalamnya satu di one way nya biasanya ada satu juga terus dua sama bearing bambu atau anti reverse nya maksud gua oke untuk DEMOS 2 ini ya dia ada sedikit beberapa perubahan yang pertama dia ga pake anti reverse lever jadi ga pake yang setekan buatan reverse bawahnya terus yang kedua untuk di bagian handle nya udah pake seal kalo ga salah yang pertama itu belum deh sekarang udah pake seal disini ada cup dari rotor ya juga rotor cup nya kalo yang pertama kalo ga salah belum terus untuk di bagian apa lagi nih yang berubah itu clicker kalo ga salah clicker sama spool ya clicker sama spool udah berubah juga dan untuk desain body juga berubah dan ya desainnya berubah semua sih ini dari rotor juga berubah ya cukup banyak sih perubahannya dari DEMOS pertama ke yang kedua ini disini gua mau bahas speknya aja untuk speknya disini power handle bearing nya 8 plus 1 stainless nya sebuah bearing traixio drug maritim grafit kevlar body and rotor advanced clicker teknologi 11 kg test maksimal drug cnc aluminium spool cnc aluminium handle cnc aluminium round knob dan interchangeable handle left and right nah disini ada berbagai ukuran juga ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 dan kalo kisah ini 6000 deh nah untuk gear ratio nya yang ukuran 3000 ini yaitu 6.0 banding 1 untuk kapasitas tali nya untuk ukuran 0,29 yaitu 220 meter 0,34 160 meter dan 0,37 130 meter maksimal drag nya 11 kg oke untuk DEMOS 2 ini menurut gua cukup banyak perubahan memang bukan beberapa sih cukup banyak perubahan nya nah kalo gak salah DEMOS 2 ini dibanderol sekitar harga 200-300 ribu ya pokoknya sekitar segituan nah kalo saya lu berminat sama DEMOS 2 ini lu nanti 3 cek aja di kolom deskripsi ada link pemulihan di marketplace Daido Fishing Team dan di instagram nya ya gampang-gampang aja lah lu mau DM instagram nya langsung boleh ke marketplace nya juga boleh di Daido Fishing Team kalo gak usah di Shopee deh nanti gua canturin disana oke nih sobat engler segitu aja dari gua semoga video ini bermanfaat kalo misalnya lu cek referensi dari Real Joradato Umpan lu bisa cek video gua sebelumnya jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih